Intro Gubernur Jambi Zumi Zola mengharapkan pemerintah daerah mampu menjawab harapan masyarakat dengan kerja keras dan kerja cerdas. Hal ini disampaikan Gubernur saat menghadiri rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke 69 Kabupaten Batanghari. Zola juga menegaskan peningkatan kualitas SDM harus dilakukan secara terarah, fokus dan berkelanjutan, sehingga geliat ekonomi justru dapat dinikmati masyarakat daerah. Masyarakat berharap banyak kepada kepala daerah untuk melakukan percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batanghari. Sementara di tempat yang sama Bupati Batanghari Syahir Syah menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dan doa setiap elemen masyarakat Kabupaten Batanghari. Karena Kabupaten Batanghari yang memiliki letak geografis dan strategis memiliki keunggulan kompetitif dan komperatif yang dibanggakan untuk kemajuan daerah. Rapat paripurna dibuka dan ditutup oleh Ketua DPRD Kabupaten Batanghari, Haji Muhammad Mahdan Eskom, dengan pembacaan pantun dan pembacaan doa oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batanghari, Herman SAGMA, dengan mengharapkan berkah dan kemudahan pembangunan di tahun mendatang. Ketua DPRD Kabupaten Batanghari, dan usia ini memperlihatkan bahwa Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batanghari ini sudah melalui begitu banyak zaman menjawab tantangan untuk pembangunan. Dan ini adalah tahun kedua dari pemerintahan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batanghari. Saya melihat dan mengapresiasi pembangunan selama ini Alhamdulillah terus membaik dan kita harapkan juga begitu sesuai dengan program-program pembangunannya. Dan beliau, Pak Bupati dan Ibu, Pak Bupati juga selalu bersinergi dengan program-program kami, selalu komunikasi dengan baik. Insya Allah, apabila ini terus dilakukan, maka kerjasama ini akan berimbas kepada program-program yang sukses, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurunkan angka kemiskinan, menurunkan pengangguran, dan juga meningkatkan rekonomian masyarakat. Biasa saya sampaikan tadi, masalah pertanian, kemudian masalah karet, sawit, ya, itu harus diperhatikan. Dari Jambi, Alex Zulfitor, Tribrata TV. Salam Tribrata! Salam Tribrata!